Oke, untuk mempercepat pengajar materi kita week 6 ini, Anda perlu mendownload file week 6.start.atml di Google Classroom. Di situ sudah ada preload-nya, sudah ada create function update-nya, sehingga kita kerjakan isinya. Hal pertama yang akan saya kembangkan, saya buat adalah saya akan memasang background. Ada satu hal yang perlu Anda ketahui tentang background yang akan kita pakai. Pertama, saya akan menggunakan fungsi tile spread. Tile spread akan merender gambar spread secara berulang-ulang pada kontainer yang kita siapkan. Jadi, contoh ya, game.add tile spread, Anda bisa lihat ada 4 parameter utama. XY adalah posisi awal kamu mau gambar di titik mana, X dan Y awalnya. Sedangkan width dan height untuk parameter selanjutnya adalah mau digambar selebar apa, atau kontainernya mau selebar apa. Kalau saya set width-nya 8.000, Anda bisa lihat di sini ya, 8.000. Maka si gambar ini akan dirender 8 sebanyak sekian kali hingga memenuhi 8.000 pixel lebar layarnya. Sedangkan height di sini, kita set sama dengan game.add height. Oke, jadi tile spread ini cara yang termudah untuk merender gambar yang diulang-ulang, spread yang diulang-ulang, sampai sejumlah layarnya, ukuran layarnya. Hal yang sama bisa Anda lakukan menggunakan form. Nah, sekarang kita akan coba pasang background-nya. Oke, teman-teman, pertama-tama kita mau nge-load engine investor-nya dulu. Kita mau setting up engine investor-nya game.physics.startsystem. Ya, physics yang kita pakai adalah Vesor.physics.arget .arget Oke, kemudian gravity-nya kita set target .gravity .y Ini global gravity ya. Saya siapin variable bantu di sini. Far gravity sama dengan 300. Sehingga gravitasinya kita pakai yang 300. Nah, sebentar saya akan coba reload dulu, teman-teman. Reload. Oke, tidak ada error aman. Sekarang saya mau pasang background. Oke, far background. Ini background yang static tidak bergerak. Ya, background game.add. Nah, biasanya Anda pakai sprite ya. Game.add.sprite Nah, kita ganti dengan tile sprite. Oke, kita gambar mulai dari indeks 0,0. Selebar apa dan setinggi apa? Selebar w dan setinggi h. Oke, apa itu w dan h? Kalau Anda lihat di sini, saya punya variable w dan h. W adalah lebar browser kamu. H adalah tinggi browser kamu. Saya juga punya variable bigW di sekitar 8000 pixel. Oke, nanti kita pakai itu. Nah, yang saya load adalah bg yang ini ya. Yang ini. Bg yang ini. Nah, selesai. Oke, kita akan reload. Yep, beres. Dan mungkin Anda perlu tahu juga, saya punya, selain punya background, saya juga punya bg parallax. Apa sih parallax itu? Parallax adalah efek di mana kita seolah-olah melihat kameranya bergerak dan ada dimensi, ada kedalaman, ada perspektif ya. Kenapa kok bisa begitu? Karena biasanya kalau Anda naik bis atau naik mobil, Anda melihat jendela keluar, maka objek yang di dekat mata kita itu harusnya berjalan lebih cepat daripada objek di belakang kita. Seperti yang Anda lihat di sini. Pohon ini jalannya lebih cepat daripada bukit di belakangnya, dan di belakangnya lagi ada background yang statik. Sehingga ini menimbulkan efek yang dinamakan parallax, ya, seolah-olah ada perspektif dimensi kedalamannya. Oke, kita akan bikin teknik tersebut. Caranya adalah Anda harus punya beberapa background, background statik, background parallax, dan paling dekat di mata kita di lepohon. Oke, langsung aja kita mau pasang yang parallax-nya. Oke, pertama-tama Anda mesti bikin variable parallax dulu, karena ini akan saya program nanti untuk pergeraannya. Parallax dan tree. Langsung aja kita setup di sini parallax sama dengan game.add.talsprite 0,0,b,h,parallax. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Oke, reload. Ya, yang terjadi apa? Yang terjadi background-nya diulang-ulang-ulang-ulang, ya, selebar 0,0 sampai width and height. Nah, ini keliru, ya. Saya nggak kepengen diulang-ulang selebar 0,0 dan width and height, ya. Saya kepengen ulang hanya untuk di area bawah sini saja. Ya, di area yang bawah sini saja. Nah, di sini kita bisa pakai H, dikurangi 150, dikurangi 50. Berapa itu? H-nya 800 kurang lebih, dikurangi 150, sehingga menjadi 650, gitu ya. Kurang 50 jadi 600. Oke, nah. Atau ini saya ganti 200 saja. Nah, kenapa begitu? Kalau kita reload, maka gambarnya ini hanya akan di-render di koordinat 0 dengan koordinat Y-nya mulai dari 600, kurang lebih segini. Jadi, yang digambar hanya di area sini sampai sana, ya. Jadi, tidak memenuhi layar, hanya di area ini sampai sana. Oleh karena itu, koordinat H-nya saya kurangi 200. 800, dikurangi 200, 600. Jadi, dia dirender mulai dari sini sampai sana. Dan yang kedua adalah, saya mau bikin dia big way. Big way artinya, saya mau render sampai 8000 piksel ke kanan. Kita nggak bisa lihat. Nanti Anda akan lihat setelah kameranya digeser, ya. Nah, lakukan hal yang sama untuk pohon. Nah, sekarang Anda lihat di depan kita, ada pohon yang lebih jelas gambarnya. Oke, nah. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembuatan kamera.